Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Kisah wanita terjelek di dunia yang kini telah berhasil menjadi motivator sukses Keadaan fisik yang sempurna selalu dikait-kaitkan dengan kesuksesan seseorang Ya, banyak di luar sana yang beranggapan bahwa seseorang yang memiliki fisik sempurna Selalu berhasil menuai impian dan cita-citanya Berbeda halnya dengan orang yang memiliki fisik yang tidak sempurna Dengan adanya anggapan tersebut, banyak orang meremehkan seseorang yang memiliki fisik tidak sempurna Namun sebenarnya, keadaan fisik bukanlah suatu penentu kesuksesan dari seseorang Kini banyak orang yang memiliki fisik yang tidak sempurna namun berhasil menjadi orang yang sukses Bahkan, orang yang memiliki keterbatasan fisik mampu mengalahkan orang yang memiliki fisik sempurna Seperti halnya Lizzie Vela Squish Seorang wanita yang dijuluki sebagai wanita terjelek di dunia Meskipun dia dianggap sebagai wanita terjelek di dunia Tetapi Lizzie tidak putus asa dan patah semangat Dia terus berkembang dan akhirnya menjadi seorang wanita motivator sukses Lizzie merupakan wanita yang dilahirkan di San Antonio, Texas Lizzie dilahirkan prematur Pada saat lahir, Lizzie hanya memiliki berat badan 2,10 kg Lizzie lahir dengan kondisi medis yang sangat langka Dimana pada tubuhnya tidak memiliki jaringan adiposa Sehingga tubuhnya tersebut tidak bisa membentuk jaringan-jaringan otot Tidak bisa menyimpan energi dan yang lebih parahnya, berat badannya tidak bisa bertambah Selain itu Lizzie juga tidak memiliki lemak di dalam tubuhnya Dan kondisi seperti ini membuat kondisi tubuhnya tidak menjadi normal Menurut beberapa penelitian, bahwa hanya 2 orang di dunia ini yang memiliki keadaan tubuh seperti itu Salah satunya yaitu Lizzie Melihat kondisi seperti itu, dokter menyatakan bahwa Lizzie tidak akan bisa berjalan dan berbicara Apalagi untuk hidup normal, seperti anak lainnya itu merupakan hal yang tidak mungkin terjadi Kasih sayang keluarga terhadap Lizzie Mendapati anaknya seperti itu, kedua orang tua Lizzie tidak pernah merasa malu Mereka mulai merawat dan membesarkan Lizzie dengan penuh kasih sayang Ketika merawat anaknya tersebut banyak sekali kesulitan yang dihadapi Bahkan untuk menentukan baju yang akan dikenakan pada anaknya, mereka mengalami kesulitan Karena pakaian baju terlalu besar untuk Lizzie Namun begitu mereka tidak menyerah Demi melindungi anak yang dikasihinya tersebut dari kedinginan tanpa pilihan lain Mereka membeli baju boneka untuk dipakaikan pada Lizzie Dari hari ke hari Lizzie semakin tumbuh Dan pernyataan dari dokter yang menyatakan bahwa Lizzie tidak mampu berbicara, berjalan serta hidup normal tidak sesuai dengan kenyataan Sedikit demi sedikit Lizzie mulai bisa berbicara dan berjalan Ketika Lizzie semakin tumbuh Tuh organ internal seperti otak dan tulang Lizzie berkembang normal Meskipun tubuhnya tetap kecil Mendapati keadaan tersebut kedua orang tua Lizzie sangat bahagia Namun pada saat itu juga Lizzie harus makan setiap 15-20 menit sekali Agar bisa mendapatkan energi karena dia tidak memiliki jaringan lemak untuk menyimpan energi di dalam tubuhnya Dan hal tersebut bukan suatu penghalang untuk kedua orang tua Lizzie Mereka berdua justru berlapang dada untuk merawat dan melayani putrinya tersebut dengan baik Namun kesedihan mereka kembali datang Karena ketika Lizzie menginjak usia 4 tahun Mereka mendapati gangguan pada mata Lizzie Dan pada saat itu salah satu dari mata anaknya tersebut telah mengalami kebutaan Diejak dari kecil dan dijuluki wanita terjelek sedunia Ketika cukup umur untuk duduk di bangku sekolah Kedua orang tua Lizzie memasukkan dia ke salah satu sekolah Namun dengan kondisi fisik yang seperti itu Kehadiran Lizzie selalu dianggap aneh oleh teman-teman di sekitarnya Bahkan selama sekolah Lizzie telah kenyang dengan berbagai penghinaan Ejekan dan buli yang dilontarkan kepadanya Pada saat itu tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan gadis ini Bahkan tidak jarang orang tua Lizzie selalu mendapatkan tatapan aneh Saat orang-orang di sekitarnya melihat kondisi dari Lizzie Dan yang lebih parahnya ketika mengincak usia dewasa Lizzie sangat terkejut karena dia mendapati fotonya beredar di internet Dan media masa dengan tulisan The most ugly woman in the world Atau wanita terjelek di dunia Dengan seketika perasaan Lizzie mulai dihantam kehancuran Dan dia mulai menyalahkan keadaan Bisa kita bayangkan sendiri betapa sakitnya hati mendapat julukan seperti itu Namun tidak lama dari itu Lizzie bangkit dari keterpurukan Bangkit menjadi seorang motivator sukses Meskipun perasaan Lizzie hancur Tetapi dia tidak terpuruk terlalu lama Dengan dukungan dari keluarganya Lizzie mulai bangkit dan menerima keadaan Meskipun Lizzie tahu bahwa kondisinya dianggap langka dan aneh Namun dia tetap belajar dari kehidupan Dan pada akhirnya dia bisa menyimpulkan Bahwa setiap wanita haruslah bisa menghargai dirinya sendiri Lizzie gini telah berhasil menjadi seorang motivator yang sukses Berkali-kali dia hadir dalam berbagai acara pada acara televisi terkenal Selama kurang dari tujuh tahun dia telah memberikan loka karyanya Tentang cara menyikapi keunikan dari dalam diri Menghadapi para pengganggu Serta menghadapi segala hambatan Selain itu Lizzie juga sudah menulis buku motivasi dengan judul Lizzie Beautiful Dan bukunya tersebut sangat disukai oleh orang di seluruh dunia Lalu kemudian tidak lama setelah itu Dia menerbitkan kembali buku terbarunya Dengan judul Be Beautiful, Be You Namun tidak sampai di sana Lizzie juga membuka yayasan anti-bullying Dia bertekad untuk membantu orang-orang lain Agar anak-anak, remaja Maupun orang dewasa yang menjadi korban bullying bisa berjuang Dari kesuksesannya tersebut Tetap saja ada orang yang masih banyak memberikan komentar Dan kritikan yang pedas Serta menyakitkan hati Namun begitu Lizzie tidak mau kembali terpuruk seperti sedia kalah Kini dia menerima dirinya dengan apa adanya Lizzie menyadari bahwa orang tuanya tidak mengharapkan bahwa mereka menghendaki anaknya memiliki wajah seperti ini Dan tentunya Lizzie juga tidak menghendakinya Tetapi dia yakin bahwa ini merupakan jalan Tuhan yang harus dia lalui Dan dia sudah benar-benar siap untuk melalui jalan Tuhan yang diberikan kepadanya Nah sahabat, setelah kita menyimak kisah dari Lizzie Villaguez tersebut Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil Kisah Lizzie Villaguez bisa menjadi penyemangat ketika ada orang yang menghina Anda Ketika orang lain bersikap tidak baik kepada diri Anda Maka Anda harus berbuat baik kepada diri Anda sendiri Ingatlah Anda tidak berjuang sendirian Karena banyak orang yang selalu berjuang untuk hidupnya Biarkanlah orang lain menghina sesuka hatinya Namun hal yang harus dilakukan yaitu kita membuktikan bahwa hinaan dari mereka justru akan membuat kita lebih kuat Meskipun Lizzie tidak memiliki kesempatan untuk tampil cantik seperti orang lain Tetapi Lizzie tetap merasa bahagia Dan tentunya semua itu hanya soal dari sisi mana kita memandang hidup Negatif atau positifkah kita melihat diri sendiri Ketidaksempurnaan fisik yang permanen Tetapi kesabaran dan semangat darinya bisa menginspirasi semua wanita Dimanapun berada untuk selalu tampil percaya diri dan optimis Dan satu hal yang paling penting Bahwa fisik bukanlah patokan dari kebahagiaan Karena bahagia tercipta dari rasa nyaman Yang ditimbulkan oleh diri sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Semoga kisah ini bermanfaat Semoga kisah ini bermanfaat Terima kasih